Pemirsa suasana di stasiun Pasar Senen masih ramai oleh calon penumpang. PT KAI telah mengimbau kepada penumpang kereta api agar memeriksa kembali jadwal keberangkatan guna menghindari kesalahan naik kereta atau ketinggalan kereta api. Baik Pemirsa, tempat hari ini merupakan Hari Raya Ido Fitri 1445 Hijri. Tepat saat ini saya melaporkan di stasiun Pasar Senen, masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sejak tadi pagi. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa area ruang tunggu penuh oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam, ke Puto Arja sih Mbak. Ya, Jogja. Berapa Mas berangkatan? Berangkatan kereta jam 7 ini. Tadi nyampe stasiun Pasar Senen jam berapa? Jam belum lama, sekitar 10 menit yang lalu. Ada kenaikan, cuma rasanya enggak begitu terlalu signifikan sih Mbak. Kenaikannya enggak terlalu jauh juga sih. Cuma ya selisih sedikit aja sih sebenarnya dari hari-hari biasa. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Saya bisa dari PT KAI sendiri menghimbau untuk calon para pemudik untuk selalu mengecek tiketnya secara berkara agar tidak ketinggalan kereta dan juga tidak salah masuk kereta. Dari Jakarta, Anissa Septerani, di Mas Wirandi, AINews melaporkan. Ya, sementara volume kendaraan saat arus mudik lebaran di gerbang Tolci Kampek Utama terpantau ramai lancar meski mulai mengalami penurunan. Bahkan data terakhir hingga sore hari pukul 18. Tercatat sebanyak 49 ribu kendaraan yang melewati GT Tolci Katama menuju Transjawa. Situasi arus lalu lintas di jalan Tolci Kampek saat ini kembali kondusif. Ramai lancar, bahkan tampak lebih senggang. Ada sekitar 49 ribu kendaraan tercatat melintasi gerbang Tolci Katama, artinya turun dibanding hari sebelumnya tercatat 50 ribu lebih kendaraan melintas. Sejumlah sistem rekayasa arus lalu lintas sudah tidak diterapkan. Mulai dari kontraflow dari kilometer 47 Jakarta Cikapek dan one way dari kilometer 72 hingga kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kampung. Dari Kerawang, Jawa Barat, Nata Arman, Nadia Andi, Muhammad Firman, Dharma Rijaksono, Seto Purnomo, Ainews melaporkan. Volumen kendaraan di ruas Tolci Kampung pada hari Raya Idul Fitri 2024 terus meningkat. Arus mudik pada Rabu malam ini terpantau padat merayap. Volumen kendaraan di ruas Tolci Pali kilometer 97, Kalijati Subang, Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan kendaraan mulai terjadi pada Rabu siang dan semakin meningkat pada Rabu malam ini. Bahkan saking tinggi ya volume kendaraan, arus mudik di Tolci Pali ini terpantau padat merayap. Kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan 30 kilometer saja. Selain mobil pribadi, bus yang membawa pemudik juga masih ramai melintas. Ribuan pemudik ini memilih pulang kampung halaman setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, ANYUS melaporkan. Sementara antian kendaraan pemudik di jalur selatan Nagrek Kabupaten Bandung pada Rabu malam masih terjadi. Bahkan di malam hari karena kondisi hujan, antian kendaraan pemudik makin bertambah hingga mencapai 10 kilometer. Petugas kepolisian telah memperlakukan one way sebanyak lima kali hari ini. Antrian kendaraan pemudik di kawasan Nagrek hingga kawasan Cikaledong, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Antrian kendaraan yang terjadi sejak siang tadi hingga malam hari ini belum terurai. Kini antrian kendaraan pemudik lokal dan pemudik luar kota bertambah dan mengular mencapai 10 kilometer. Bahkan sempat mengekor hingga kawasan parakan muncang. Di kawasan Cikaledong sendiri, antrian sangat terasa karena media jalan yang berkelok serta menurun. Guna mengurai antrian kendaraan, petugas kepolisian dari Polres Trabandung dan Polres Garut melakukan rekayasa lalu lintas one way sebanyak lima kali. Kemacetan di kawasan Nagrek menuju Garut ini semakin diperparah dengan turunnya hujan yang cukup lebat. Di prediksi, kemacetan di kawasan Nagrek masih akan terjadi hingga besok, mengingat masih banyak warga yang belum bersilaturahmu. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, INews melaporkan. Pemirsa warga Kecamatan Medan berlawan kota Medan Sumatera Utara harus merayakan hari lebaran di atas pasang air laut atau banjirop. Banjirop, banjir yang mengenangi rumah dan jalan raya ini menyulitkan masyarakat untuk pergi bersilaturahmi. Banjirop mengenangi ratusan rumah warga di Jalan Taman Makam Palawan, Kelurahan Belawan Lama, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan. Pasang air laut setinggi lutut orang dewasa ini menghambat aktivitas warga yang akan bersilaturahim ke rumah sanak saudara di momen hari raya Ido Fitri 1445 Hijriah. Khawatir banjirop merusak barang berharga, masyarakat memakirkan sepeda motor di area yang lebih tinggi hingga tidak terkena banjirop. Bahkan warga harus menguras banjir yang masuk ke rumah agar menghindari kerusakan barang-barang berharga di dalam rumah. Jadi dengan kondisi banjir ini sudah sering lebaran banjir ini? Selalu, setiap lebaran. Setiap lebaran. Jadi bagaimana perasaan, Ibu, lebaran banjir ini? Gak enak kali lah. Gak enak ya? Gak saja. Harapannya, Ibu, sama pemerintah apa, Ibu? Ya, bisa dibangunlah jalannya, dicampi kan, tinggi kan, gitu kan. Warga berharap pemerintah dapat membuat bendungan, meninggikan jalan, dan memperbaiki saluran parit, serta mencari solusi banjir yang sudah seringkali terjadi di Medan Belawan. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, ANYUS melaporkan. Ya, di hari pertama Hari Raya Idul Fitri, tempat pemakaman umum perumpung Jatinegara Jakarta Timur ramai dikunjungi pesiara. Suasana serupa juga nampak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan. Sudah menjadi tradisi ratusan warga melakukan ziarah ke makam anggota keluarga di momen Hari Raya Idul Fitri. Bersama rombongan keluarga dan saudara, ratusan pesiara terlihat mendatangi TPU perumpung Cipinang Besar Utara Jakarta Timur pada Rabu pagi. Ziarah ini rutin dilakukan setiap tahunnya pada hari pertama Idul Fitri. Selain mendoakan anggota keluarga yang sudah tiada, ziarah ini juga dilakukan dengan bersih-bersih makam, agar makam tetap bersih dan terawat. Suasana serupa juga nampak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, yang dipenuhi para pesiara di hari pertama Lebaran. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengunjung yang memadati pintu masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk bersiarah ke makam keluarga. Tak hanya berasal dari Jakarta, para pesiara juga datang dari kota-kota penyangga. Seperti keluarga Bapak Didi Supriyadi yang berasal dari Bogor, yang melakukan tradisi siarah makam ke orang tuanya yang sengaja dikhususkan di hari pertama Lebaran. Ya mungkin karena orang tua kita ya, jika kita khususkan begitu, ya. Dijahulukan. Dijahulukan. Sebelum berkuasa di tempatnya juga kita kesempatan. Jadi memang rutin ya Pak sejahatannya kesini. Dari Jakarta, Rio Manik dan Helmi Ayus melaporkan.